Halo guys, balik lagi sama aku Marina Jadi sebelumnya aku mau berterima kasih dulu sama temen-temen semuanya Yang udah subscribe, yang udah nonton video aku Dan juga ada beberapa yang komen dan juga DM di Instagram Terutama yang berkaitan dengan masalah atau pengalaman keguguran yang pertama dan yang kedua kali Sebelumnya aku berterima kasih banget Karena menurut aku apresiasi dari kalian cukup baik atau sangat luar biasa sih buat aku Dan itulah yang bikin aku semangat untuk buat video lagi Dan aku juga mohon off kalau mungkin ada yang terlewat belum dibalas Ataupun saran dari aku kurang berkenan intinya aku mau bilang thank you so much Nah oke jadi langsung aja sesuai sama judulnya Hari ini sekarang aku akan bikin atau ceritain ke kalian tentang gimana update aku Apakah udah hamil atau belum dan juga yang berkaitan sama judulnya polyp itu sendiri So stay tune ya guys Nah jadi guys aku udah pernah cerita di video yang sebelumnya yang keguguran yang kedua kali itu Aku terakhir keguguran itu tanggal 17 April 2019 Jadi memang lebih tepatnya kalau dibilang keguguran gimana ya Karena memang usia kandungan yang masih sangat muda Mungkin lebih tepatnya memang karena janin yang tidak berkembang gitu Makanya dia luruh atau keluar sendiri Jadi langsung aja bulan April itu kan keguguran itu terjadi Dan akhirnya pada bulan Mei tanggal 24 aku itu udah mens lagi seperti biasa So at that time I was thinking like berarti kan aku gak apa-apa Dan juga sebelumnya aku udah USG ke dokter bersih gak ada apa-apa So dan juga udah mens lagi dan aku pikir yaudah berarti kan udah bersih Nah terus pada saat bulan Juni tepatnya tuh kalau gak salah sekitar tanggal 7 atau tanggal 8 ya 8 Juni Habis lebaran kan Enggak deh kalau gak salah sekitar tanggal 9 malah sorry Tanggal 9 itu aku mengalami flag Jadi guys sih flagnya ini Flagnya tuh kayak ada bercak atau ada darah Tapi gak sebanyak mens ya Darahnya ini berwarna coklat dan juga berwarna hitam Nah dari situ aku flashback lagi Dan for your information guys Sebenernya aku udah mengalami flag ini tuh dari dulu jauh banget sebelum aku nikah Jadi gimana sih karakteristik flag itu sendiri Jadi karakteristiknya tuh flag yang aku alami adalah pertama Terjadinya itu adalah biasanya di tengah bulan atau di tengah siklus mens Jadi misalnya aku udah mens di tanggal-tanggal muda gitu ya Atau awal-awal bulan Nanti aku hari ke-14 atau tengah-tengah bulannya biasanya aku flag Nah tapi bulan berikutnya aku mens lagi seperti biasa Jadi ini memang tidak mengganggu siklus menstruasi aku Yang kedua ya flagnya ini tuh hanya berlangsung sekitar 3-4 hari Yang ketiga itu tuh aku mengalaminya Kalau misalkan aku ngerasainya tuh lagi stres atau lagi capek Dan biasanya si flag ini tuh suka dateng Dan yang keempat Biasanya aku tidak mengalami flag ini setiap bulan Jadi dulu tuh aku inget banget aku pernah nge-flag tuh dari SMP ya Tapi ini tuh kayak cuma terjadi sekali dan udah lost Terus waktu SMK-nya aku juga pernah ngalamin flag lagi Tapi itu tadi gak setiap bulan dan juga gak mengganggu siklus menstruasi aku Dan pokoknya sebelum aku hamil aku ngerasa siklus menstruasi aku tuh normal banget Itu tadi 30-35 Dan kalaupun telat tuh kayak gak pernah Pernah-pernah tapi jarang banget dan mungkin Hanya satu kali dan tapi gak pernah Telat sampai sebulan gitu gak pernah Nah pada saat itu karena memang aku bulan Mei-nya kan aku udah keguguran Eh sorry bulan April-nya Jadi aku sama suami memutuskan untuk pergi ke dokter Ini dokternya berbeda dari dokter yang sebelumnya Aku pergi ke Objin ini ada yang memang udah senior dan juga cukup terkenal di Bandung Dan aku ceritain semua riwayat aku pada saat itu Dimana aku udah keguguran dan aku lagi nge-flag pada saat itu So dokter langsung yaudah kita USG transvaginal aja Pada awalnya sih dokter ya biasa gitu ya Oh ini kondisi rahiminya bagus kok gak ada apa-apa gitu Tapi tak berapa lama kemudian gitu ya Terus si dokter ini tuh bilang oh ini sih kayaknya ada polip Dan pada saat itu aku udah yang kaget banget Shock juga karena sebelumnya aku udah beberapa kali USG Sebelum hamil juga setelah keguguran juga Dan semua dokter bilang rahim aku kondisinya bagus dan juga bersih Jadi aku bener-bener shock pada saat itu Terus dokter juga liat kondisi sel telur Kayaknya kalau sel telur sih normal dia bilang kayak gitu Akhirnya pada saat itu dokter bilang Dokter belum mau make sure itu polip Tapi mungkin kalau itu polip bisa jadi itu adalah sisa keguguran dari yang sebelumnya Atau gimana Kayak dokternya tuh belum berani guys memberikan statement yang pasti bahwasannya ini polip Dan dokter bilang kalau mau liat polip ini lagi lebih baik nanti USG lagi pas lagi mens gitu kan Nah terus waktu itu dokter lebih menyarankan aku untuk tes darah dulu Jadi guys for your information lagi ya Ini juga ada beberapa yang tanya ke aku Gimana sih tes darah sehabis keguguran Jadi tes darah yang untuk keguguran berulang ini Biasanya kalau misalkan kalian yang more than twice Kalian yang udah lebih dari 2 kali keguguran Biasanya dokter akan menyarankan untuk yang namanya tes darah Dan ini tuh tes darahnya bukan kayak tes darah biasa Medical check up kalau kalian mau masuk kerja bukan Karena ada yang tanya ke aku kayak gitu Jadi tes darahnya ini tuh ada beberapa macam Kalau yang aku tau ya guys Itu tuh ada tes darah yang untuk mengetahui infeksi Dan juga yang untuk mengetahui kekentalan darah Jadi kalau infeksi ini Nanti melalui check darah itu kita bisa tau apakah di dalam tubuh kita ada virus toxo ataupun rubella Karena kedua virus ini tuh yang biasanya menyebabkan keguguran Terus yang kedua tes darah tentang atau tes darah untuk mengetahui kekentalan darah Karena biasanya ada beberapa perempuan yang pada saat dia lagi hamil darahnya itu cenderung kental Nah otomatis guys kalau darahnya kental Jadi dia tidak bisa memumpan nutrisi ke janin dan itu yang menyebabkan keguguran Pada saat waktu itu dokter kasih rujukan aku untuk tes darah Tapi tes darahnya itu hanya untuk kekentalan darah aja Karena statement dari dokter itu ya Dokternya bilang katanya kalau keguguran yang disebabkan oleh infeksi Infeksi itu tadi ya virus toxo atau rubella itu biasanya kata dokter ya Itu tuh tidak menyebabkan keguguran berulang Dokternya bilang gitu dong Jadi dia hanya menyarankan aku untuk tes kekentalan darah aja Oke dari situ dokternya bilang Lebih baik kalau untuk masalah polip kita lupakan dulu aja Lebih baik tes kekentalan darah dulu Nah beliau menyarankannya seperti itu Akhirnya waktu itu aku diskusi sama suami dan juga sempat nyari beberapa lab yang harganya affordable Karena aku juga pernah searching di internet dan memang ya harga cek darah untuk yang habis keguguran itu juga bisa berjuta-juta harganya gitu Gak murah gitu ya Habis itu suami aku tiba-tiba bilang Gimana kalau misalkan kita pergi ke opjin yang lain lagi Atau ke opjin yang sebelumnya aja Karena memang jujur aja sih guys Aku juga ya itu tadi Kalau misalkan kalian ditemukan sesuatu di rahim kalian Aku pernah baca di internet Akan lebih baik kalian ada second opinion gitu kan Dan aku juga jujur aja gak terlalu nyaman sama dokter yang sebelumnya Dan juga mahal pula Jadi yaudah Karena memang gak nyaman itu tadi Akhirnya pindah ke dokter yang sebelumnya Dan dokter ini tuh kebetulan ketemu sama dokter yang Aku USG pada saat aku keguguran yang bulan April itu Atau yang kedua kali Nah waktu itu Tadinya aku gak pengen bilang sih Dan waktu itu sengaja juga Aku datang USGnya itu pas aku lagi mens Tapi mensnya itu hari kelima Tapi masih ada darahnya Waktu itu aku gak Kayak gak Apa namanya Gak bilang Sebenernya tadinya mau gak bilang ada polip atau apa Cuman kayak Akhirnya bilang Karena dokternya nanya-nanya Dan kebetulan dokternya juga ya Namanya dokter kandungan kan Saling kenal Dan ternyata tuh senior Dokter yang Pada saat Apa ya Dokter yang mau Nge USG aku Ini gitu kan Nah akhirnya Di USG lah Transvi Dan itu tuh kayak It takes like 5 until 10 minutes Menurut aku Rada sedikit lama Dan akhirnya dokter bilang gini Sebenernya sih Kalau polip itu gak terlihat Cuma ini tuh kayak ada Kabut Lanjut Jadi dokter waktu itu bilang Kayaknya ini ada kayak Sedikit kabut gitu deh ya Mungkin itu Bahasa awam dokternya ke aku Supaya aku sama suami mengerti Nah Terus waktu itu dokternya tanya ke aku Karena aku juga bilang kan Semenjak aku keguguran Siklus mens aku itu Gak Gak teratur Jadi itu tadi Kadang bisa Kadang normal Kadang gak Kadang 35 Kadang 40 gitu Walaupun memang gak Apa namanya Gak selang-seling Gak normalnya Cuman ada beberapa bulan Yang memang aku tuh Siklusnya tuh More than 35 Jadi lebih dari 35 Gitu kan Akhirnya dokternya Tanya sama aku Ibu maunya gimana Ibu maunya Mesnya lancar Atau maunya hamil Ya otomatis Memang karena aku sama suami Juga belum punya keturunan Kita pengennya Aku pengen hamil gitu kan Ini kalau misalkan Untuk mau hamil Dokternya nyaranin Gimana kalau misalkan Kita ambil Sempol yang tadi Kayak kabut Di dalam rahim aku itu Nanti diambil Alias dikuret Nah nanti hasilnya itu Dikirim ke lab Ya untuk dilakukan Pemeriksaan Istilahnya tuh Pemeriksaan PA Gitu ya Pemeriksaan PA Nanti dilihat Apakah si kabut itu tuh Polip Atau takut-takut ya Itu tuh sesuatu yang Ganas gitu Atau mungkin yang bisa Yang menyebabkan Keguguran Kata dokternya gitu Yang menyebabkan Pembuahannya tuh Jadi Janinya tuh gak mau nempel Gitu sih Kalau istilah dokternya Pada saat itu So aku sama suami Ya udah sih Karena memang kita mau Aku pengen hamil juga Jadi ya udah Akhirnya kita Mau kuret Tapi dokternya Ngasih waktu ya Untuk pikir-pikir dulu Silahkan Nah waktu itu kan Ke dokter Hari kelima mens Nah aku lupa sih Tanggal berapa Cuma seminggu dari situ Kalau gak salah tanggal 20 Aku pergi ke dokter Tanggal 27-nya Akhirnya aku memutuskan Untuk ya udah Aku mau dikuret aja Nah dikuretnya itu Tanggal 27 Hari Sabtu Nah buat kalian yang mau Tau gimana Detail Pengalaman aku Kuretase Poliprahim Nanti komen aja di bawah Nanti aku juga bakal Bikin videonya sih Nah terus habis itu Tiba lah tanggal 27 Sebenernya aku tuh Deg-degan banget guys ya Karena gak pernah dikuret Dua kali keuguran ini Dan ya Sebenernya aku lebih Takut resultnya sih Takut ya Ya pastilah ada Aku karena memang Suka overthinking juga Sering kepikiran Dan lain-lain Gimana kalau gini Gimana kalau gini Ya gitu lah ya Yaudah lah Karena aku juga Memutuskan Yaudah lah Kuret aja gitu kan Tanggal 27 Agustus Di kuret Jam 7 Aku pergi ke klinik Kebetulan itu memang Aku kuretnya di klinik Bukan di rumah sakit Kuret di klinik Jam 7 Harus udah datang disana Seperti biasa Puasa dulu Kurang lebih 6 jam Jam 1 Baru proses Dan Alhamdulillahnya banget Itu aku Apa namanya Di kuretnya itu Di biusnya itu Bius total Jadi aku bener-bener kayak Bener-bener nge-fly gitu Gak ngerasain apa-apa Dan aku ngerasa kayak Tidur minyak banget Yang itu tuh Like The best Life ever In my life Jadi Tidur yang paling enak banget Guys Sumpah Kalau kalian mungkin Tidurnya mau enak Kalian cobain bius total Gak ada yang bercanda ya Nah gitu Terus Akhirnya dokter bilang Nanti seminggu lagi Kontrol Oke dong Dan dengan dagdik-dug-dagdik-dugnya Datenglah Seminggu kemudian Hari Sabtu itu Kontrol lagi Ke dokter yang sama Dan Aku di USG Transfi Waktu itu udah malem banget Dan aku nunggu dokternya Lama banget Sekitar 2 jam Di USG Dokter bilang Oke Terus dia bilang Ini udah bagus Kondisi rahimnya udah bagus Dinding Apa ya Dinding rahimnya juga udah oke Dokter bilang gitu kan Dan aku bener-bener yang Ngerasa aduh bersyukur banget Karena aku takut kayak Masih ada polipnya Apa gimana Nah Terus karena itu tadi kan Karena aku Komitmennya dari awal Aku bilang sama dokter Aku mau hamil Jadi dokternya Nanti kalau hasil PA-nya Udah keluar Aku harus balik lagi ke dokternya Untuk melakukan program hamil Yaitu Mungkin kalau ada yang Udah pernah promil Sama dokter Udah tau atau belumnya Aku gak tau ya Kalian mungkin One of you guys Jadi Yaitu tadi Nanti untuk mau disuntik Supaya sel telurnya tuh Matang untuk memicu ovulasi Blah-blah-blah Pokoknya ya Dilakukanlah program hamil Gitu kan Nah akhirnya Si Hasil PA ini tuh Lama banget Keluarnya Sampai aku Sekitar 2 kali Bulat-balik ke klinik itu Karena belum dikabarin juga Nah hasilnya Itu aku terima Sekitar Tanggal 19 Agustus Kalau gak salah ya Waktu itu Kuratnya tanggal 27 Juli Aku baru terima Hasil PA-nya tuh Sekitar 19 Agustus Dan hasilnya Itu adalah Polip rahim Atau bisa dibilang Polip endometrium Dan disitu juga dijelasin Semuanya Warnanya tuh apa Warna jaringannya Warna jaringannya itu Warnanya coklat Terus Disitu hasil pemeriksaan itu Bilang bahwasannya Tidak ada keganasan Dan juga Intinya ya Itu memang polip Dan bukan sesuatu yang Cancer atau gimana Dan yang Dan aku bersyukur sih Bersyukur banget Cuma disitu aku juga Syok karena Aku gak ekspektasi Aku itu bukan Polip Dan karena Gimana ya guys Karena Di sebelum-sebelumnya itu Aku USG Rahim aku bagus Rahim aku bersih Setiap aku pergi ke dokter Selalu gitu Apa namanya Setmen dari dokter Dan Ya ternyata Hasil PA Atau hasilnya Telah membuktikan Bahwasannya Di dalam rahim aku itu Ternyata sebelumnya Ada polip Dan kemarin Aku terima hasil Lab itu 19 Agustus Sebenernya Aku pengen Tadinya Aku sama suami Berencana untuk kita Balik lagi ke dokter 19 Agustus Sorry-sorry Ya 19 Agustus Dan tanggal 25-nya Aku mens Nah untuk Siklus menstruasinya Itu masih panjang Terbilang Masih 40 hari Dimana yang terakhir Aku mens itu Bulan Juli Itu tanggal 16 Bulan Agustusnya Itu tanggal 25 Mesnya Jadi aku hitung Kurang lebih Siklusnya masih 40 hari Aku gak tau Mungkin itu masih Efek keguguran Atau efek dari Kuretase yang aku jalani Terus Kenapa gak balik lagi ke dokter Karena kita udah Tahu Aku sama suami Jadi kayaknya Kalau misalkan Balik lagi ke dokter Dokter akan mulai Melakukan yang namanya Program kehamilan Tapi Aku sama suami Mencoba untuk Yaudah gimana Kalau kita natural dulu aja Dan Apa aja sih Ihtiar yang aku jalani Sebenernya Ada juga beberapa Ihtiar yang aku lakukan Cuma memang sekarang Guys Kalian yang mau tau Kondisi aku Aku memang belum hamil Jadi Ya aku gak bisa Mungkin nanti aja deh Aku akan cerita ke kalian Tentang Ihtiar apa yang aku lakuin Kalau udah berhasil Tapi intinya Memang ya Aku Aku belum hamil juga Sampai sekarang Dan kuret yang Kemarin aku jalani itu Adalah Kuret Poliprahim Tapi nanti Habis ini juga Aku akan Bikin videonya Tentang Kuretasi Poliprahim itu Sendiri gimana Prosesnya gimana So pada intinya Si guys Di video ini Aku tetap mau Berterima kasih sama kalian Dan juga mau Bersyukur aja sih Karena Sebenernya ada Lumayan cukup banyak Yang aku alami Ya intinya Mau kasih semangat juga Sama kalian Yang udah Pernah Keguguran dua kali Atau Lebih dari dua kali Terutama Lebih tepatnya Keguguran yang berulang Kalian jangan takut Jangan berpikir Bakal sama kayak aku Jangan-jangan Aku ada polip Apa gimana Gak juga Karena Setiap kondisi orang-orang Berbeda-beda Aku juga mau kasih semangat Buat kalian yang Mungkin mengalami Masalah hormonal lainnya Seperti PCO Atau endometriosis Atau miom Dan lain sebagainya Tetap semangat Kalau saran dari aku Dan tetap Itu tadi Gak usah dipikirin Kata orang Kenapa belum punya anak Kan udah nikah dua tahun Dan lain-lain sebagainya Tetap like We have to You know Kita harus tetap punya Positive mind Kita tetap harus Yang penting Kita positif 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 aja Karena Kita sebagai Apa ya Seseorang yang Punya iman Ciala Kita yang Intinya kita beragama Kita percaya Dengan takdir Tuhan Aku percaya Dengan takdir Allah Gitu kan Jadi tetap semangat Jadi pokoknya Habis ini Aku juga Bakal Terus update Kondisi aku Dan aku juga Akan bikin Video-video selanjutnya Tentang polip Dan juga ada Tentang yang lainnya Pokoknya Satu tema lagi So Makasih banget guys Semuanya Makasih juga Buat doa-doa Yang masuk Ke DM Atau ke komen Intinya Kita saling doakan aja Semoga yang belum Dapat keturunan Bisa cepat hamil Yang udah pernah Keguguran Semoga itu bisa menjadi Keguguran yang terakhir Buat kita Segitu dulu aja Video dari aku Kalau kalian suka sama video ini Please give this video Thumbs up Jangan lupa juga Kalian subscribe my channel Kalian juga boleh Follow my Instagram Marina Underscore Sesuanti Segitu dulu aja Makasih guys See you Bye 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 Terima kasih.